PEMBICARA 1 Itu jatuh pada bulan Mei Jadi hari ibu di Indonesia itu tanggal 22 Desember Ditetapkan melalui keputusan Presiden pada tahun 1959 sebagai hari nasional Tapi kok bisa ditetapkan pada tanggal tersebut? Itu penetapan tanggal itu disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Oh Kongres Perempuan itu bentuk dari semangat perjuangan yang muncul setelah peristiwa Sumpah Pemuda kan kek? Iya betul Peristiwa Sumpah Pemuda kemudian membangkitkan keinginan kaum perempuan untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Wah berarti kalau hari ibu sudah seperti penghargaan terhadap perjuangan perempuan di Indonesia ya kek? Tidak hanya menghargai jasa-jasa dari seorang ibu Tetapi untuk perempuan secara keseluruhan Iya ya benar Eh kek sebelum kita lanjut cerita kita beritahu ke teman-teman dulu yuk bahasa Mandarin dari sejarah Oh iya apa yang lausa? LISSI 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 Doi Sejarah LISSI Sejarah LISSI Sejarah LISSI Nah sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya Sejarah LISSI Sejarah LISSI Sejarah LISSI Sejarah LISSI Sejarah LISSI Wow teman-teman di rumah haupang Kita ulangi lagi yuk bersama-sama Ayo Sejarah LISSI 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 Sejarah LISSI